Oke guys ya jadi untuk video kali ini saya akan mau membahas tentang cara mengganti visor atau plate kit yang saya beli ini aftermarket bukan ori dari sak karena ini adalah 4 ori yang dikeluarkan oleh sak itu enggak ada yang ada kalian harus beli sak respro GP nya jadi untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasang sebuah tier of pos yang sudah saya beli warna silver yang dipasang di visor dan saya ingin mengganti saat plate kit yang saya sudah beli di toko nanti saya akan cantumkan deskripsi yang di ini untuk link pembeliannya dan ini ada baut jadi untuk yang harus kalian siapkan itu adalah sebuah obeng untuk membuka dan mengunci sebuah ini ya apa namanya tier of pos universal ini saya belinya warna silver titanium lalu untuk membuka plate kit ini kalian perlu menggunakan kunci L ya jadi langsung saja kita tidak usah lama-lama kita copot dulu untuk visornya sendiri nanti kita pertama-tama kita pasang ini ya plat kitnya oke jadi ini saya juga akan menerangkan bagaimana cara melepas visor nah ini mudah saja ini ada tuasnya disini lalu untuk sebelah kiri oke udah dilepas ini tinggal lepas saja ini tarik jadi kalian lepasnya hati-hati ya karena emang agak seret nah seperti ini saya taruh disini lalu kita akan buka ada plat kit yang ada plat kit yang ada disini kalau biasa orang-orang yang menyebutnya knop tapi kalau ininya shark plat kit nah ini mudah saja guys ada kunci L nya ini bisa disetting sih nah seperti ini kalau sudah terlepas nanti kita pasang disini ada apa semacam guide nya untuk nanti kalau kalian memasang itu jangan sampai keliru ini ada yang coakan gede ada yang coakan kecil apa sama aja ya sama aja kayaknya jadi kita coba paskan disini nah ini tuh bakal ngunci oke langsung kita pasang bautnya disini oh maaf saya belum ambil kunci L karena kunci L nya beda dengan yang sebelumnya nah ini bisa digoyang-goyang ini dipaskan aja sesuai dengan dudukannya lalu kencangkan sekiranya kalian memasangnya ini kalau bisa center ya nah ini bautnya dengan ini masih ada clearance atau gap jadi kalian masangnya harus center kira-kira aja lah nah ini tuh ngencanginya gak usah kuat-kuat karena ini tuh ulirnya aluminium jadi se kuatnya saja lalu balik ke yang sebelah kiri kalau yang untuk melepas ini saya pakai kunci L4 eh kunci L5 sorry eh L4 ya ini karena untuk M5 nah udah terlepas seperti ini bentukannya oke langsung saja kita pasang plate kit yang merah ya karena eh dalam proses nabung untuk membeli shark race pro GP ya semoga saja kebeli ini karena belum tersampai jadi kita membuat ala-ala biar mirip seperti GP ini padahal juga shark race pro biasa saya pasang spoiler sebelumnya gak ada saya custom sedikit 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 karena emang saya suka banget desainnya ini keren nah kalau dikasih plate merah plate visor merah itu jadi semakin elegan menurut saya ya itu sih eh seselera orang-orang yang eh pecinta helm oke sudah terpasang nah sebenarnya ini tuh saya penasaran apakah ini bisa masuk sih apakah seret sih gitu oh ternyata bisa masuk oke nanti kita coba lalu kita ganti tier of cost yang ini saya membelinya senilai senilai 40 ribu nah seperti ini saya belinya di mobi helmet pekasi bautnya ada seperti ini kita langsung buka aja semuanya nah lalu disini terdapat tier of post seperti ini ya keren banget sih warnanya penyala kalau silver itu penyala keren sih seperti ini seperti ini lalu kita lepas bagian tier of post yang ori menggunakan obing plus seperti ini oke kita lepas terlebih dahulu saya sebenarnya belum pernah untuk memasang sebuah tier of post ini coba kita nanti pasang satu persatu sebenarnya ini kayaknya enggak perlu ya karena ini tuh modelnya itu enggak pakai pin lock jadi ini ada lubang dua baut kayaknya sih kepakai satu doang seperti ini kalian bisa setting ke baut yang kecil atau baut yang gede jadi seperti ini kalau dari belakang nah sudah terpasang lalu untuk yang sebelah kiri ya sebelah kiri juga sama nah ini kenapa saya pakai baut yang ini yang contresing ini karena dudukan ininya tuh udah terbentuk kayak gitu dari yang bawaannya itu udah seperti itu sama ini ini kurang kenceng sih karena apa ya ulirnya itu kurang dalam kalau enggak buatnya kepanjangan coba kita agak paksa buat lagi dalam ini ternyata gak bisa ya jadi masih kendor kita kali nanti oke langsung saja kita pasang aja mulai dari kiri dan kanan ini harus sama pemasangan di knopnya ini di plate kitnya satu persatu kalian pasang sebenarnya sih harus bareng cuman karena biasa lah kalau memasang tuh harus ada ketelatenan atau keterampilan yang penting aman nah sampai bunyi tek itu udah masuk ke tempatnya nah lalu satu sentuhan terakhir tinggal di lock ini ya oke ini nya juga di lock visor lock nya oke ya guys jadi ini sudah terpasang kita tutup coba oke sangat berfungsi dengan baik sangat puas dengan barangnya yang sudah saya beli jadi seperti inilah bentuk dari shark race pro yang sudah diganti plate kit visor warna merah anodice dengan tear of pose warna silver bagaimana menurut kalian jika kalian suka kalian share ke teman-teman kalian jika teman-teman ingin membuat seperti ini juga atau membeli seperti ini juga oke terima kasih atas partisipasi untuk kalian semua dan semoga kalian sehat selalu wassalamualaikum see you selamat menikmati selamat menikmati